Halo sahabat lestari Nah, kali ini kita berjumpa lagi Ini adalah pendakian gunung sumeru di masa pandemi dengan pendakian 2 hari 1 malam Oh iya, pendakian ini sebelum terjadi erupsi ya Kali ini saya berangkat berdua dari Jogja Salah satu teman yang sudah saya kenal sejak ada di bangku sekolah menengah pertama Namanya Nita Yap, kali ini saya mendaki hanya berdua dari Jogja Sekitar pukul 4 sore kami berjanjian ketemu di stasiun Dan akhirnya kereta pun membawa kami menuju kota Solo Kami harus transit kereta nih Karena ngirit budget Jadi kami dari Jogja ke Solo Balapan naik kereta Pramex Kemudian kami menuju Jebris Kemudian dari Jebris baru menuju ke kota Malang Nah, kami ketemu lagi sama temen nih Namanya Ipin Kami ketemu di stasiun Jebris Untuk Pramex sendiri dikenakan biaya 8.000 rupiah Kemudian dari Jogja ke kota Malang dikenakan biaya sekitar 70.000 rupiah Jadi total dari Jogja ke Malang dikenakan tarif 80.000 rupiah Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6-7 jam Akhirnya kami pun tiba di kota Malang Nah, kami kali ini berhenti di stasiun Malang lama ya Karena disini deket dengan rumah kawan kami Setelah semalam beristirahat di rumah kawan Akhirnya pagi yang ditunggu pun tiba Nah, sebelum berangkat sendiri kita ketemu temen lagi nih Namanya Irvan Dia akan ikut mendagi juga bareng kami Jadi kami kali ini mendagi berempat Untuk berangkat ke base campnya sendiri Kami berlima ya Ditemani Pak Bima Temen yang udah nampung kami selama kami di Malang Oh ya, sebelum kami naik gunung nih Kami akan berkunjung dulu ke Gunung Bromo Karena Nita udah ngebet banget nih Pengen main ke Gunung Bromo Yuk, ikutin terus Nah, sekitar 1.5 jam perjalanan Kami pun sampai di kawasan Gunung Bromo nih Oh ya, kali ini kami mengendari motor ya Jadi maklumlah Kalau misalnya kamera goyang Terus motor kami selip-selip selama Ada di pasir Gunung Bromo Tapi pokoknya ini seru banget Nah, buat kamu yang tanya berapa tarif Kalau masuk ke kawasan Gunung Bromo Ini sebenarnya tarifnya sekitar 22.500 Saat liburan atau weekend Dan kemudian 17.500 itu selama weekday Cuma karena kali ini kita mau naik Gunung Semeru Jadi kita free biaya masuk ke kawasan Gunung Bromo Nah, untuk biaya motornya sendiri Anggap aja sewa ya Kita alokasikan di sini 100.000 Kemudian untuk biaya bahan bakar Itu kita asumsikan sekitar 100.000 dua orang Jadi satu orang 50.000 Kemudian untuk si maksi Dua hari itu sekitar 50.000 kurang lebih Dan untuk logistiknya sendiri 50.000 per orang Nah, nanti untuk lebih jelasnya Baca di deskripsi ya Akan saya jabarkan Untuk estimasi waktu dan estimasi biaya Selama pendakian di Gunung Semeru Dua hari satu malam Oke Nah, ini nih Akhirnya kita masuk di kawasan Gunung Bromo Motor kita sempat nyelip-nyelip gitu sih Tapi ini seru banget Kali ini kita sengaja gak naik ke gunungnya ya Karena ngirit tenaga Kemudian kita karena keburu-buru juga sih Mau ke Basecamp Ranupane Jadi cuma ala kadarnya aja Ke kawasan Gunung Bromo Kemudian foto-foto Lalu langsung ke Basecamp Ranupane Jika kalian masih ada banyak space waktu Aku saranin buat nyoba Naik gunung dulu disini Di kawasan Bromo Kalian eksplor dulu Baru kalian ke Basecamp Ranupane Atau bisa juga dibalik Kalian baru Naik gunung dulu di Gunung Semeru Baru kalian mengunjungi kawasan Gunung Bromo Sampai jumpa di video selanjutnya Nah dirasa cukup kita berfoto-foto di kawasan Gunung Bromo Akhirnya kita pun memutuskan Untuk langsung menuju ke Basecamp Ranupane Muzik Muzik Sampai jumpa di video selanjutnya Nah sekitar 30 sampai 1 jam perjalanan Dan akhirnya kita tiba di kantor pelayanan Pengunjung Resort Taman Nasional Gunung Semeru Sedikit info disini Karena aku sama teman-teman naiknya mau esok hari Dan hari ini masih ada space untuk briefing Akhirnya kami putuskan untuk briefing hari ini Nah karena kali itu kita tinggal terakhir briefingnya Dan cuma tim kita aja Akhirnya kita briefing satu tim itu Benar-benar cuma kita berempat aja Kita putuskan langsung briefing karena supaya besok pagi kita tinggal tracking lagi Nggak perlu briefing dan ini itu lagi Selain menghemat waktu juga agar kita nggak kehujanan Karena waktu kita naik itu waktu musim hujan Selesai briefing kami berencana untuk camp di sekitaran Ranur Gulo Cuma karena cuaca hujan dan makin lama makin deras Akhirnya kami urungkan niat Dan kami pun bermalam di base camp Akhirnya matahari pun mulai menghilang Hujan mulai turun Dan saatnya kami untuk bersiap Untuk beristirahat Selamat pagi mentari Pagi pun tiba Akhirnya kami bersiap Dan berdoa Agar perjalanan hari ini Berjalan sesuai rencana Pastikan kondisi fisik kita dalam keadaan baik Semoga aku memberikan pelancaran Sampai kembali ke tempat Semoga Sampai keempat Sampai keempat Boleh Sudah berdoa kami pun memulai perjalanan Perjalanan diawali dengan beberapa pemandangan ladang dan hijaunya tumbuh-tumbuhan Selepas ladang, kami dihadapkan dengan jalan yang mulai masuk semak belukar Masih landai, belum terlalu menanjak Selama perjalanan naik, saya bertemu dengan beberapa warga yang katanya dia berjualan di pos Nah, selama perjalanan juga kita menargetkan sebenarnya untuk camp di Rana Kumbolo Karena waktu itu tidak berniat sama sekali untuk ke puncak Terima kasih telah menonton! 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 Nah, sekitar 30 atau 45 menit perjalanan akhirnya kita pun sampai di pos 1 Tak lama kami beristirahat di pos 1 Karena cuaca masih cerah menonton! Terima kasih telah 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 menonton! harus berjalan lebih cepat selamat menikmati selamat menikmati mulai datang perasaan mulai tak enak karena melihat cuaca sebentar lagi mungkin akan hujan selamat menikmati 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 dengan perlahan kami mulai berjalan berjalan menuju ranukumbolo dan sesuai kesepakatan awal kami kami akan bermalam di sini di ranukumbolo selain karena sudah kesepakatan juga karena kabut tebal mulai datang dan cuaca mulai tak bersahabat kami pun memilih untuk mencari yang aman selamat menikmati selamat menikmati akhirnya akhirnya setelah 3,5 jam perjalanan kami pun tiba di ranukumbolo kami mulai beristirahat kemudian mencari tempat kemudian mencari tempat untuk mendirikan tenda setelah mencari tempat untuk mendirikan tenda dan memasak kami pun berbincang di sini kami menemukan kesepakatan baru teman saya nita dan ipin akan berangkat ke puncak sedangkan saya dan irvan akan menunggu di sini di ranukumbolo singkat cerita ipin dan nita akan berangkat menuju ke kalimati sekitar pukul 9 malam di sana ada kawan dari Surabaya yang sedia memberikan tumpangan untuk menuju ke Mahameru akhirnya hari kedua pagi hari yang cerah pun tiba masih juga belum ada kabar dari ipin dan nita namun aku percaya mereka akan baik-baik saja nah untuk part perjalanan video sehabis dari ranukumbolo hingga ke puncak ini saya mendapatkan dokumentasi dari ipin nah ini juga ada beberapa estimasi waktu dan biayanya oh iya untuk estimasi waktu dan biayanya sendiri nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di deskripsi ya nah untuk estimasi perjalanan dari ranukumbolo ke kalimati sendiri sekitar kurang lebih 3 jam nah untuk dari kalimati sendiri sampai ke puncak Mahameru itu membutuhkan waktu 5 jam tapi kembali lagi ke fisik masing-masing ya karena setiap orang berbeda-beda dan inilah dia puncak Mahameru selamat menikmati ipin sempat bercerita sewaktu dia di puncak dia menemukan view yang cerah tapi dia juga kadang menemukan kabut dan karena waktu itu pandemi dan pendakian dibatesin hanya 2 hari 1 malam dia pun tidak akan berlama-lama di puncak dan memutuskan untuk segera turun selamat menikmati ketika ipin dan nita memasuki cemoro kandang ternyata hujan mulai datang mereka pun bergegas untuk segera kembali ke ranukumbolo dan tanpa berlama-lama ketika ipin dan nita datang kami pun segera bergegas untuk kembali ke basecamp karena sebelum pukul 4 sore kami harus kembali sampai ke basecamp dan laporan akhirnya perjalanan turun kami dari ranukumbolo hingga ke basecamp ranukpane diwarnai dengan hujan yang cukup lebat tapi alhamdulillah kami semua selamat pagi harinya kami pun bergegas untuk berkemas kemudian kami menuju ke stasiun dan berencana untuk langsung pulang karena saat itu kami semua sudah bekerja terima kasih bang selamat menikmati selesai terima kasih untuk semuanya terima kasih yang telah membantu semoga sehat selalu salam lestari selamat menikmati 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 Terima kasih.